Sering banget gak sih, pas lo ngelakuin sesuatu pekerjaan nih, ataupun lo punya goals nih yang lo pengen capai, rasanya tuh kayak berat banget pas lo mau mulai ngelakuinnya. Bisa jadi nih, lo udah janji ke diri lo sendiri untuk mulai hari ini, misalnya ya. Tapi, eh tapi, setelah lo pikir-pikir, rasanya mending dilakuin besok aja deh, gitu. Dan sayangnya nih, pas besoknya lo malah bilang, ah udah lusa aja deh, dan pas lusa lo bilang, awal bulan aja deh biar enak, sampai pada akhirnya, pekerjaan itu gak lo kerjain sama sekali. Nah, pastinya banyak banget nih yang punya masalah kayak gini. Bahkan gue sendiri juga ngerasain hal ini nih sekarang. Gak jarang kita semua nih, selalu menunda-nunda pekerjaan yang sebenernya penting buat hidup kita. Atau, biasanya juga kita semua suka mengerjakan sesuatu pekerjaan, itu di akhir tenggang waktu yang udah dikasih, gitu. Jadinya kayak ditunda-tunda terus, entah itu nunda olahraga, nunda kerja, nunda ngerjain PR, dan lain sebagainya lah. Padahal nih, sebenernya perilaku tersebut itu bisa dibilang gak baik kalau keterusan, dan pada akhirnya, kemungkinan akan membuat hasil kerja lo jadi gak maksimal. Nah, terus kira-kira apa sih penyebab hal ini? Penyebabnya harusnya ya beragam sih. Tapi biasanya nih, yang paling sering gue denger, penyebabnya adalah rasa malas. Gue gak tau nih udah berapa kali gue ngeliat di komen section, banyak banget yang nge-request tentang video, Kak, gimana nih mengatasi malas? Kak, gimana nih biar gak menunda-nunda pekerjaan? Dan lain sebagainya. Intinya sih, banyak banget yang struggle dengan perasaan malas. Pertanyaannya, terus gimana dong cara supaya kita bisa mengatasi rasa malas dan melawan kebiasaan untuk menunda-nunda? Nah, jangan khawatir. Lo coba tonton video ini sampai habis, karena gue bakal ngebahas tentang salah satu prinsip yang bisa lo pake buat mengatasi dan melawan rasa malas. Tapi sebelum gue lanjut, mending lo subscribe dulu nih, dan lo nyalain notification bell-nya, biar lo gak ketinggalan video baru dari 1%. Ngomong-ngomong tentang rasa malas, mungkin kita perlu belajar nih dari negara yang kita tahu negara ini tuh anti banget nih sama yang namanya rasa malas. Coba lo tebak negara apa. Yes, negara Jepang. Sebenarnya yang kita tahu, Jepang itu terkenal dengan etos kerjanya yang baik dan orangnya yang disiplin. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara bisa punya budaya kayak gitu? Nah, ternyata dari kecil mereka tuh udah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Dilatih ngapain? Mereka itu dilatih buat mengulang nih berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Dan rutinitas ini akhirnya jadi membudaya dan mereka pake terus sampai mereka dewasa. Jadinya pas udah gede nih dan udah dewasa, orang-orang Jepang ini jadi pribadi yang disiplin dan gak malas-melesan. Konsep tentang rutinitas ini akhirnya diberi sebuah nama tertentu. Apa namanya? Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Dari segi bahasa, Kaizen itu diambil dari dua suku kata, yaitu Kai, yang artinya adalah berubah, dan Zen yang artinya adalah kebijaksanaan. Dua kata ini menciptakan satu makna, yang artinya adalah perubahan dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Prinsip ini, prinsip Kaizen ini juga dikenal sebagai prinsip satu menit. Kenapa? Karena prinsip ini, itu intinya adalah ngelatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam satu menit setiap harinya, di waktu yang sama. Contohnya gini, jadi misalnya lo mau push up nih, ya lo coba aja dengan satu menit dulu dalam sehari, dan lo lakuin itu tiap hari di waktu yang sama. Itu kan tadi push up nih, let's say lo gak mau push up, tapi lo mau latihan main gitar. Dengan prinsip ini, ya lo coba dulu aja belajar gitar satu menit setiap hari. Misalnya di jam 7 ya, lo main gitar jam 7 setiap harinya gitu. Nah karena prinsip ini itu sederhana banget, prinsip ini juga bisa lo lakuin ke berbagai macam hal lainnya. Misalnya membaca, menulis, ngerjain tugas, dan apapun yang mau lo lakuin. Tapi dengan catatan gini, lo harus ngelakuinnya tanpa distraksi apapun. Jadi harus fokus. Menariknya, prinsip satu menit ini akan ngelatih diri lo untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika lo berhasil ngejalanin satu menit itu, ini akan ngebuat perasaan lo lebih baik. Karena lo udah ngerasa berhasil nih ngelakuin satu hal dengan tuntas. Dan perasaan ini, sense of progress ini, ini bakal bikin lo ketagihan. Karena lo udah bertanggung jawab dengan satu tugas yang lo punya. Dan lo udah nyelesain tugas itu. Jadinya kayak tadi ya, ada sense of progress dalam hidup lo. Dan ini bakal bikin lo ketagihan. Karena bikin nagih, satu menit ini juga kalau lo rutinin nih setiap harinya, biasanya bakal nambah-nambah terus. Jadi, lo bakal mulai ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin hari pertama lo cukup dengan satu menit. Misal main gitar atau apa gitu ya. Tapi di hari selanjutnya, mungkin satu menit itu jadi nambah ke lima menit. Dan di hari-hari selanjutnya nambah lagi sampai 20 menit. Sampai mungkin bisa berjam-jam lo ngelakuin hal itu. Tapi ya kuncinya, balik lagi ya, lo harus konsisten dengan melakukannya setiap hari. Biar jadi apa? Biar jadi kebiasaan. Sekilas, kayaknya prinsip ini itu terlihat mensimplifikasi banget. Dan kayaknya meragukan dan gak efektif gitu. Masa cuma semenit gitu kan? Tapi gini, kalau usaha yang lo lakukan terlalu keras dan mungkin gak rutin, ini kemungkinan bakal ngabisin tenaga lo gitu. Dan bakal buat lo jadi lebih capek. Akhirnya lo jadi males. Dan lama-kelamaan, lo bakal ngerasa bosen dan yaudah jadinya gak rutin deh ngerjainnya. Jadi prinsip ini, sesuai definisinya ya tadi, perubahan dalam hidup tuh bisa dicapai secara pelahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi mendingan dikit-dikit aja dilakuin nih. Tapi rutin, daripada seabrek-abrek. Dan menariknya juga nih, kalau lo rutin mempelajari dan mengulang sesuatu ini setiap harinya, lo bakal jadi lebih menguasai juga hal yang lo pelajari. Lo gak bakal mudah lupa nih terhadap hal yang lo pelajari juga. Hal ini pernah diteliti juga sama salah satu psikolog asal Jerman yang bernama Ebbinghaus. Di penelitiannya, dia mempelajari tentang kemampuan mengingat. Jadi tentang memori. Dia bilang bahwa kemampuan mengingat seseorang itu bakal menurun drastis kalau cuma dapat informasinya sekali dan seabrek-abrek. Apalagi kalau gak pernah direview dan diulang lagi nih informasinya. Tapi, ada pengecualian. Ketika lo melakukan repetisi atau ketika lo mencoba mengulang kembali nih materi yang udah lo pelajari besok-besoknya, jadi dilakuin secara rutin, bukan cuma lo akan jadi lebih ngerti, tapi informasi yang lo simpen ke otak lo itu bakal nempel banget. Jadi gak ilang nih informasi yang lo pelajari. Istilahnya, memorinya tuh masuk ke long-term memory lo gitu. Dan secara gak langsung, prinsip Kaizen ini sebenarnya sejalan banget sama apa yang ditemukan oleh Ebbinghaus tadi. Ketika lo mengulang suatu hal, secara gak sadar hal tersebut bakal jadi suatu habit. Bakal masuk ke long-term memory lo. Dan lo bakal jadi master dalam hal tersebut. Prinsip Kaizen ini juga bisa dikerjain sama siapapun. Dan bisa diterapkan di bidang kehidupan apapun. Karena gampang banget kan. Lo tinggal ngeluangin waktu at least 1 menit lah setiap harinya. Dan yang gue suka dengan prinsip ini juga adalah karena prinsip ini sejalan banget sama visi 1%. Dengan ngebuat lo jadi lebih baik nih seenggaknya 1% setiap harinya. Karena kalau lo terus tambahin nih 1% knowledge lo tiap hari, lama-lama setiap harinya itu knowledge lo bakal bertambah jadi ribuan persen efeknya gitu. Compound interest bahkan bisa lebih dari itu. Nah inilah yang dinamakan dengan compound interest ya. Kenapa gitu? Sebenarnya ini sama kayak investasi. Tapi investasinya itu investasi ke otak lo. Jadi mirip-mirip nih sama nabung saham. Kalau lo nabung saham terus maka ya bunga dari saham itu kan dividen dan lain sebagainya pasti akan bertambah terus kan yang lo dapet gitu. Nah kalau ini nabung ilmu nih ke otak dan tubuh lo. Bedanya kalau lo nabung ke suatu habit lo bakal jadi expert di habit tersebut dan otak lo bakal semakin kuat setiap harinya gitu. Nah makanya kalau sebelumnya lo nih yang request dan tanya-tanya tentang video mengatasi kemalasan itu kayak gimana sekarang giliran gue nih yang balik nanya ke lo kira-kira kapan nih lo mau ngeluangin seenggaknya 1 menit aja setiap harinya yang kemungkinan hal tersebut bakal mengubah hidup lo gitu. Nah lo bisa jawab pertanyaan itu di comment section coba kasih tau di comment section kira-kira habit apa sih yang mau lo kembangin dengan prinsip Kaizen ini. Oke mungkin itu aja jangan lupa like comment share dan subscribe video ini jangan lupa juga nyalain notification bell-nya biar lo gak ketinggalan video-video keren 1% selanjutnya. Gue Evan dari 1% Thanks